A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kalau seandainya memang yang antum bangun itu tembok adalah batas tanah antum tidak ditambah tidak dikurang gak ada masalah Dan coba berusaha informasikan semangat semangat mungkin cari tahu alamat tetangga tersebut dan bahasakan saya sudah harus membangun tembok Maka apa yang pernah saya bahasakan kita ukur sama-sama masih bisa silahkan saja diukur dan dilihat baik-baik Tapi ini saya sudah ukur sesuai dengan ukuran tanah saya menurut saya Allah Allah tidak ada masalah Asal memang antum sendiri kalau antum dengan Allah tidak mencuri atau tidak mengambil tanah orang di sebelahnya Bagaimana sikap saya sebagai anak jika ayah saya meninggalkan tanah Namun tanah tersebut banyak yang mematok atau ambil Oleh penduduk yang meletap di sana sementara ayah saya sudah meninggal Kalau antum punya surat-suratnya bukti-buktinya bisa kita bisa ambil Dan teman-teman sekalian termasuk bagian daripada agama kita adalah Amr Ma'ruf Nahimungkar Dan diantara Amr Ma'ruf Nahimungkar menagi utang yang sudah jatuh tempoh Mengambil hak kita yang di tangan orang lain Termasuk Amr Ma'ruf Nahimungkar itu Jangan antum biarkan hak antum sendiri yang kecuali antum sudah nagih Dia tidak mau bayar itu buat punya lain lagi Tapi kalau belum ditagi Yang mengatakan sudah lah Dia nanti sadar sendiri dia akan bayar Atau kita biarkan tanah kita diperogoti oleh orang lain sementara kita tahu itu hak kita Ini gak boleh diam harusnya diluruskan Karena kita sedang membiarkan orang berbuat kemungkaran Itu kan dia mencuri namanya Gak boleh Kalau antum punya surat-suratnya Lakor Urus itu Kalau tidak ada surat, tidak ada apa-apa, tidak ada bukti Antum pun masih ragu-ragu ya sudah Dibiarkan saja Diniatkan Untuk bagi ayah yang sudah meninggal Pada seluruh bagian warisan dari Meme Setelah dihitung ulang Ternyata ada kelebihan tanah punya Bude saya Yang ada di tanah orang tua saya sebanyak 4 meter Setelah dihiskusikan bersama Keluarga besar Kebutuhannya saya harus bayar kelebihan tanah itu Sesuai dengan NJOP pada saat ini 2.600.000 per meter Dan setelah dinikuh nominalnya menjadi 2 juta Kemudian Bude saya setuju Setelah kejadian itu Anaknya Bude sempat berhutang pada saya Sebesar 500.000 Namun setelah kejadian tawar-menawar harga tanah Beberapa hari kemudian Anaknya Bude itu mendatangi saya Meminta hutangnya Yang sebesar 500.000 Dianggap lunas Karena saya sudah menawar harga tanah tadi Bagaimana saya harus bersikap Ustaz Mengingat keluarga Bude saya Sangat mudah tersinggung Kenapakah itu termasuk akat Di atas akat Tidak boleh dia melakukan itu Utang dia Dan antum hutang Tidak ada hubungannya dengan tawar-menawar Masalah tanah Tanah kan ditawar transaksi jual-beli Jadi semestinya dia tidak boleh berbuat Dia falim Dan antum punya hak untuk Tidak setuju Boleh juga setuju Kalau antum setuju Jauh lebih baik Untuk memaafkan hutangnya Pahala insya Allah Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Memaafkan hutangnya Termasuk ada hadith Nabi SAW yang berbunyi Ada orang yang akan Dibibaskan dari masalahnya pada hari kiamat Karena dia memiliki beberapa orang pegawai Yang dia tugaskan menagih hutang Dan dia meniliki pesan Kalau orang-orang yang tidak mampu Maka jangan ditagih Sudah biarin aja saya sudah maafkan Maka Allah pun memaafkan Dari kesalahan-kesalahnya pada hari kiamat Jadi kalau langsung maafkan Insya Allah akan menjadi penyebab Termaafkannya kesalahan kita pada hari kiamat Bahkan menambah pahala Kalau kita tidak punya dosa Tapi ini tidak benar Kalau dia mengatakan Karena kemarin sudah negosiasi Tawar-menawar Berarti hutang saya sudah selesai ini Tidak boleh Tidak ada urusannya sama sekali Ini tidak benar Profesi saya sebagai arsitek Rata-rata setiap klien Ingin melanggar GSB Atau garis padan bangunan Yang telah tentukan oleh pemerintah Dalam membangun bangunan dan rumah mereka Pertanyaan apa yang harus saya lakukan Menurut klien Atau ikut peraturan pemerintah Kadang-kadang ada beberapa peraturan GSB Yang memang merugikan klien Jadi harus ikut peraturan Atau juga ikuti peraturan pemerintah Jangan untuk mendukung seseorang Melakukan pelanggaran Syekh Bimbas Maaf, Syekh Uthamin Setahu saya Dalam salah satu kisah beliau Pada saat beliau masih hidup Beliau pernah sama supirnya jalan Kemudian Melanggar lampu merah Setelah melanggar lampu merah Polisi melihat Dia tahu ini mobilnya Syekh Ulama Kemudian oleh Polisi ini biarkan Lalu kemudian Si supir sempat bilang Syekh yang gak perhatikan Lagi sibuk dengan Beberapa kegiatan di mobil Dia gak tahu Supir dia bilang Syekh tadi saya Setidak sengaja Saya langgar lampu merah Kata syekhnya kenapa Kenapa kau tidak berhenti Dia bilang saya tidak tahu Saya tidak Seperti orang tidak ngak Kalau itu sudah merah Saya jalan gitu Tadi ada polisi gak? Ada Kamu ditahan gak? Enggak Baik berhenti sekarang Putar balik ke lampu sana Suruh putar balik Kemudian dipanggil polisi itu Sama syekhnya Dia bilang Apakah tadi anda melihat Mobil ini melanggar? Dia bilang Iya syekh Kenapa anda tidak tahan? Ini karena mobil anda Saya tahu ini mobil anda Saya tahu anda Seorang ulama Enggak usah dilanggar Dia bilang gak bisa Tilang mobil ini sekarang Saya tidak mau Dukung kamu Melanggar hukum Pemerintah yang sudah ada Nanti kau dapat dosa Gara-gara itu Kecuali memang ada Wewinan-wewinan yang diberikan Oleh pemerintah Bahwasannya Bisa dimaafkan Kalau ini Kalau ini Kalau ini Mungkin ada orang Yang melanggar Kemudian dia mengatakan Oh iya memang tadi Saya lupa Dan saya minta maaf Mungkin ada peraturan pemerintah Kalau dia minta maaf Dia akut kesalahannya Boleh dilepaskan Misalnya asal tidak ulangi lagi Contoh Maka itu tidak ada masalah Jadi disini Jangan hanya kena mengatakan Merugikan klien Atau Nanti akhirnya saya tidak dapat klien Jangan Jangan campur-baurkan Pendapatan kita Dengan hal-hal yang haram Nanti akhirnya pendapatan Antun Bisa jadi haram Apa adanya Saya gambar begini Insya Allah Allah akan utus nanti Orang-orang Yang bisa Sejalan dengan Antun Nanti akan datang Orang-orang yang jujur Yang mau memang Mengikuti BS Apa GSB GSB tadi Saya pernah diminta Untuk membuat Desain interior Ruang Rakat Nasrani Bangunan menempel Dengan gereja Dan mes biarawati Bagaimana hukumnya Yang berhubungan dengan Ibadah mereka Jangan didukung Menggambar gereja Menggambar asrama Biarawati Ini sepanjang Jangan dilakukan Tapi kalau ada orang Nasrani datang Minta digambar rumahnya Rumah Tempat tinggal Tidak ada masalah Atau dia punya Sekolah Sekolah umum Bukan sekolah agama Bukan kita di dalam Islam pesantren Misalnya Bukan Tidak ada masalah Berhubungan dengan Hukum-hukum Ada orang Membangun mal Menmuslim Pasar Orang Bu dagang Jual disitu Masalah nanti Ada yang haram Dalam itu Bukan urusan kita Karena ini Dasarnya pasar ini Umum Maka itu Tidak ada masalah Tapi kalau berhubungan Dengan ibadah mereka Jangan Jahuwi Kalau tidak salah Kemarin juga Ada yang Tanya kepada saya Seseorang Ikhuang Punya fotokopian Dia bilang Ada Seorang pendeta Rutin fotokopi Di tempat saya Terus saya tanya Apa yang difotokopi Dia bilang Bagaimana Ustaz Saya bilang Apa yang difotokopi Dia bilang Nyanyi-nyanyiannya Untuk dipakai Nyanyi-nyanyi Dibagian kejamannya Gimana Ustaz Saya bilang Jangan Tidak boleh Tidak boleh Untuk luhi ibadahnya Cara bahasanya Bahasa jelas Maaf Saya tidak bisa fotokopi Karena ini dilarang Dalam mahkamah Jadi dia tidak datang lagi Jangan selalu jadi PR Orang muslim harus jelas Mana halal Mana haram Boleh 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 Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak selesai Jangan buat syubhad Dalam hidup kita Dan jangan merasa Tidak enak Sama manusia Tapi merasa enak Dengan Allah Ini jangan Ada orang begitu Sama manusia Tidak enak Tidak apa-apa Saya langgar hukum Allah Yang penting Perasanya orang ini Tidak apa-apa Terus bagaimana dengan Sama yang cipta Allah Harus terhadap kita Allah Siapa yang membuat Allah ridha Allah buat semua Makhlukan ridha Kepadanya Dan siapa yang membuat Allah murka Maka Allah akan membuat Makhluk murka padanya